Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pekerja harus bergaji 10 juta rupiah per bulan jika Indonesia ingin naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Erlangga menyebut saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka 4.700 dolar AS atau setara 73 juta rupiah. Lalu pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke 5.500 dolar AS atau 86 juta rupiah di 2024 dan 10.000 dolar AS alias 156 juta rupiah selepas 2030 hingga 2045. Menurutnya Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030 sektor ini ditargetkan menyumbang 25 persen terlebih adanya digitalisasi dan industri 4.0. Setelah itu bukan tidak mungkin erin naik kelas sebab menurut Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricord, pertumbuhan arus masuk PMA mencerminkan daya tarik Indonesia yang semakin meningkat bagi investor global. Dirinya juga melihat Indonesia saat ini mulai dilihat sebagai tujuan investasi sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Dengan visi Indonesia I-2045 diharapkan PDB kita bisa mencapai 9,8 triliun dan untuk itu perlu pertumbuhan ekonomi antara 6-7 persen ke depan dengan fokus sumber daya manusia, produktivitas dan juga memanfaatkan bonus demografi. Indonesia sendiri membutuhkan untuk pencapai pertumbuhan itu kontribusi industri-nya naik dari 18 persen ke 25 persen. So, I mean, as Babay Langa has mentioned, HSBC is actually very positive also on the economic outlook of Indonesia. We expect the economy to grow at least 5% per year, and this is driven by a lot of different factors. This is one, the foreign direct investment, and the government has done a really good job in creating a whole business environment that is attracting more FDI in Indonesia.